Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya yang wakil kolompok saya ingin mempresentasikan materi tentang kas kecil menggunakan sistem dana tetap Impress Fund System pengertian kas kecil kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak besar walaupun uang di dalam kas kecil jumlahnya relatif sedikit perusahaan harus tetap melakukan pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut biasanya pencatatan ini nantinya akan dimasukkan dalam buku kas kecil karakteristik kas kecil secara umum karakteristik kas kecil adalah transaksi kecil yang terjadi setiap harinya mulai awal jam operasional hingga akhir jam operasional selain itu karakteristik kas kecil lainnya meliputi 1. pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil 2. dana kas kecil akan disimpan dalam peti cash box 3. karakteristik kas kecil berikutnya adalah digunakan untuk membiayai transaksi kecil dan rutin setiap waktunya 4. karakteristik kas kecil selanjutnya yaitu jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen 5. fungsi dan tujuan kas kecil 1. menghindari terjadinya alokasi pembayaran 2. mempercepat peraturan insidental 3. membuat pekerjaan karyawan lebih ringan 4. solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan metode kas kecil sistem dana tetap sistem dana tetap adalah sistem pembukuan kas kecil yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya impress fund system ciri-ciri metode tetap antara lain pemegang kas kecil adalah orang yang mengumpulkan bukti penggunaan dana kas kecil pengisian dana kas kecil dilakukan melalui penarikan cek dimana cek tersebut memiliki jumlah sama dengan dana yang telah digunakan langkah-langkah dalam metode tetap yaitu pemegang kas kecil akan diberi sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam waktu tertentu setelah dana kas kecil habis, kasir akan mengisi kembali sesuai dengan jumlah nominal pengeluaran komponen kas kecil komponen kas kecil terdiri dari cek pembayaran melalui pencairan dana oleh bank kepada yang tercantum dalam cek 2. bukti keluar berfungsi untuk mempermudah pencantuman pengeluaran kas ke dalam catatan keuangan 3. bukti pengeluaran kas kecil bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian dana kas kecil 4. permintaan pengeluaran kas kecil dokumen permohonan pencairan dana kepada pihak pemegang kas kecil cara mengelola kas kecil berikut langkah-langkah mengelola kas kecil yaitu 1. menetapkan batas saldo kas kecil Anda dapat menggunakan metode kas kecil yang sudah dijelaskan di atas 2. penentuan kasir dana kas kecil atau orang yang bertanggung jawab dalam pendistribusian uang kas kecil 3. pengisian kembali kas kecil sesuai dengan batas saldo yang ditetapkan 4. penggunaan kas kecil kasir hanya bisa melakukan atas pembelian yang sudah disetujui oleh finansial kontroler kelemahan pada sistem dana tetap kelemahan pada sistem dana tetap sendiri yaitu yang pertama saldo kas kecil hanya dapat diketahui pada saat pengisian kembali 2. tidak ada penambahan di tengah periode sehingga memungkinkan terjadi kekurangan dana sebelum periode pengisian oleh karena itu pemegang kas harus dapat memperkirakan pengeluaran kelebihan pada sistem dana tetap sendiri yaitu meliputi yang pertama dalam rangka pengendalian sistem dana tetap lebih baik karena jumlah dana kas kecil dapat dikendalikan dan tidak akan terjadi penumpukan pada pemegang dana kas kecil 2. pengendalian pengeluaran tiap pos atau akun akan lebih mudah karena pengeluaran tiap pos atau akun dapat diketahui 3. dengan saldo kas kecil tetap maka pemegang kas kecil akan lebih mudah untuk memperkirakan jumlah dana per unit usaha nah ini contoh dari jurnal pembentukan kas kecil demikian presentasi dari kompo kami wassalamualaikum wr. wb